Intro 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 Oke, go. Kita lanjut Tentang materi seleksi Nah ini pertanyaan menarik Buat kuafu sama teman-teman Apa itu? Teman-teman kan sama kuafu kan Punya strain kan Di rumah kan enggak satu to Pasti ada dua atau tiga Atau minimalnya Atau sebelumnya pernah Memelihara strain-strain lain Nah itu Pertanyaan dari saya Kan setiap strain itu beda-beda Seleksi yang bikin rumit Yang paling nyebelin Itu berdasarkan pengalaman kuafu Itu strain apa ku? Kalau saya sih biasanya yang Corak ya Kenapa ku? Wah mantap ini Kalau misalnya jenis yang Liss Selain warnanya harus Bagus, bentuk Bodinya harus bagus, ekornya harus bagus Coraknya juga harus kita lihat juga Rapi Atau gimana Liss itu corak yang bagus itu harus rapi Harus rapet Istilahnya rapet Kok teman-teman sering Mengistilahkan corak liss harus rapet Kayak jamu aja rapet wangi Nanti untuk lebih jelasnya Kita bahas lagi di video yang lain Antara corak ekor Berarti kalau menurut kuafu Corak ekor, corak badan Kita bikin video tersendiri gitu Kita bahas disana Oke siap Berarti tadi itu menurut kuafu Seleksi yang paling nyebelin itu Jenis-jenis corak ya ku? Kalau seleksi yang paling muda ku? Jenis-jenis strain-strain apa ku? Seleksi yang paling muda? Iya Ya strain cendol lah Gak usah diseleksi Gak usah diseleksi Pokoknya jadi semua cendol Udah jualin Maksudnya gini loh Kalau untuk Kayak solid Warna solid ya Kayak AFR atau Black Moscow kan Otomatis kan Udah gak ada ininya tuh Variasi warnanya juga hampir gak ada Jadi kita paling seleksi Cuman dari Bentuk ekor misalnya Bodinya Atau dorsalnya Kalau warnanya Kalau AFR ya Merah semua Udah jelas Black Moscow ya hitam semua Jadi Is Kalau ngomong Solid teman-teman Kalau Versinya kuafu Strain-strain solid itu Lebih mudah daripada Strain-strain corak ya Ya gue menurut saya loh Mungkin teman-teman kan Ada ya Menurut dia Lain lagi kan Namanya perspektif Ya Itu berdasarkan Warna Dan corak Color and pattern Kalau ekor ku Berdasarkan ekor ku Misalkan jenis delta Swat Sama Handler Ini yang paling Nyebelin Yang apa ku Jenis yang mana Kalau ngomongin seleksi Dulu kan saya cuman Pira delta Jadi saya menganggap Delta itu sulit ya Soalnya kan Kalau miring Atau Misalnya sobek Sudah Mempengaruhi Miring itu maksudnya Ini ya Apa namanya Ya betul Ekor itunya ya Ya biasanya kan Kalau bukan Misalnya 90 derajat Ininya harus lurus Kalau miring itu Jelek Khusus untuk kayak Ender Misalnya kan Terutama Terakhir kan Ada biara juga Yang ekor bulat Terus yang Ekor pedang Setelah biara Ekor pedang Ternyata memang pedang Punya kesulitan tersendiri Itu di Ekornya Iya terutama Di ekornya Apakah pedang atas Pedang bawah Atas bawah Karena Enggak semua Anakan itu Jadinya pedang Iya loh Bener gak loh Betul Apalagi Yang kalau Misalnya Kan saya Kapanari kan Suka menyilang Ikan pedang itu Yang ekor pedang Maksudnya Saya silang dengan Ekor delta Nah otomatis kan Pedangnya jadi Bukan pedang Jadi tidak lancip Atau cuman sekedar Atas dan bawahnya Tidak sama panjang Dan lain sebagainya Itu butuh Seleksi yang Ya lebih Membutuhkan Tenaga Dan waktu Ko saya ini mau tanya Ko Masih bahas seleksi ini ya Biar lebih dalam Lebih asik Kalau pengalaman Pegang Jenis-jenis Delta Itu ada gak Anaknya yang Ekornya gak jadi delta Delta Tidak jadi delta Iya Kayak misalnya Misalnya Kalau Saya itu pernah Belajar dulu Meskipun hanya sebentar Tapi Mengetahui Bahwa Di ekor delta Dulu yang saya pegang itu Belajarnya itu Full red Albino full red Ternyata Ada beberapa persen Ada anakan yang Gak bawa delta Bahkan ekornya itu Bening Bening Oke Untuk bahasan Selanjutnya Biar lebih menarik Sekarang kita punya Ngomong-ngomong Sesuatu yang Menarik Sesuatu yang Menarik Masih berhubungan Dengan seleksi Teman-teman Setelah ini Kita akan Melakukan Seleksi Untuk teman-teman Dalam rangka Memberikan Giveaway Oke Syaratnya apa Ko Syaratnya dulu Apa tanpa syarat Syarat langsung Semua harus ada syaratnya Minimal teman-teman harus Sudah subscribe Channel youtube kita Terus Mengikuti juga Di instagram Dan facebook Facebook Jadi Kalau di Kusun Apa untuk di Instagram sama facebook Teman-teman harus Mentek Minimal 3 orang Atau lebih temannya Jadi Biar teman-teman Yang lain Tau gitu Channel youtube kita Instagram dan facebook Terus nanti Berapa Orang yang kita Pilih Ya menurut Enaknya gimana Enaknya itu Karena Kita sering melakukan Salam lima jari Salam Ruby perspektif Bagaimana Kalau kita Lima aja Atau Lima tambah lima Sepuluh Jangan Lima tambah lima Sepuluh Kebanyakan Kebanyakan Untuk jenisnya Oh jenisnya Kita rahasiakan Tapi Kualitasnya Gak usah diragukan Gitu ya Karena ikannya Ikan Sembangan dari Senewa kita Oke teman-teman Salam Gopi perspektif Selamat menikmati Terima kasih telah menonton